Yuk nastar, hayo jujur selama lebaran habis berapa butir nastar? Kalau saya jujur nih ya tak terhingga. Itu belum termasuk sama ketupat sayur, opor, rendang sampai beragam kukis lainnya yang ini terdapat di mana-mana ya tidak hanya di rumah. Jadi kadang mengkonsumsi menu-menu itu semua bukan karena lapar tapi karena dari mata turun ke perut. Belum lagi juga harus dimakan karena itu disajikan saat silaturohmi. Jadi dalam bentuk penghormatan atau kebersamaan gitu dimakan. Betul apa betul? Tar nastar? Ya lebaran memang identik dengan jamuan dan makanan khasnya. Boleh jadi kita tidak lapar-lapar benar tapi karena sajian dan kebersamaan kita bisa saja makan terus dari pagi sampai malam dan ini bisa berulang sampai beberapa hari. Dr. Miftah Husurur pengajar penyakit dalam sistem pencernaan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya mengatakan ada dampak buruk kalau kita tidak mengontrol asupan pada idul fitri dan hari-hari setelahnya. Terlebih karena adanya perubahan metabolisme tubuh mulai sebelum, saat, dan sesudah sebulan berpuasa. Yang paling berpengaruh ya tentunya terutama metabolisme lemak ya karena lemak dan protein karena dua hal ini yang pada saat puasa itu dipecah oleh tubuh untuk timbunannya itu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat karena kita berpuasa. Selain itu juga terdapat perubahan hormonal dengan jam bangun dan konsumsi saat sahur serta perubahan pola makan. Karena itulah bila saat lebaran pola makan kita langsung tak terkendali bisa terjadi peningkatan berat badan secara drastis atau semakin parahnya penyakit berat seperti diabetes, asam urat, batu empedu, dan gangguan ginjal. Meski begitu, dokter spesialis penyakit dalam ahli cerna ini memberikan tips agar kita tetap bisa menikmati sajian lebaran namun tetap menjaga kesehatan. Pertama, dari beragam makanan lemak jenuh seperti opor dan rendang pilih salah satu saja atau boleh ambil semua tetapi dengan porsi sedikit-sedikit. Tujuannya tentu saja agar kita tidak mengkonsumsi lemak jenuh secara berlebihan terutama dari makanan yang dihangatkan berkali-kali. Kedua, makan pelan-pelan dan mulai dari porsi kecil karena otak membutuhkan waktu hingga 12 menit untuk mencapai persepsi kenyang. Ketiga, mulailah dengan konsumsi air putih, sayur, dan buah tujuannya untuk mengisi sebagian perut dengan makanan sehat. Keempat, gunakan piring kecil agar kita tidak berlebihan mengambil makanan. Terakhir, meski suasana liburan, imbangi dengan berolahraga. Selain itu, penderita penyakit diabetes, asap murat, batu hijau, dan penyakit lain yang perlu pengendalian asupan gula, karbohidrat, protein, dan lemak disarankan untuk memeriksakan diri ke laboratorium atau dokter setidaknya seminggu setelah lebaran. Dokter pun menekankan bahwa menu lebaran harus dinikmati, namun kita harus tanamkan poin pentingnya, batasi, nikmati, dan imbangi. Wida Subianto, Ganjarwi Caksono, Surabaya, Jawa Timur.